Intro Uh, kafe gua sepi terus Bangkrut kalo gak ada pemasukan gini Mau dibikin rame tapi perlu modal Pinjem ke bank, gak punya gunan Tutup aja kafe Mending tidur di rumah Jam kerindo Jam kerindo Pakai jam kerindo aja Yang bisa kasih jaminan Untuk dapet pinjaman Jadi gak pusing lagi soal agunan Jam kerindo Mempermudah usaha yang tidak memiliki agunan Atau yang agunannya kurang Untuk mendapat kredit dari bank Dengan jam kerindo Usaha lancar Pelanggan pun senang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ainu ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil amni ya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Amman ba'an Kau lallahu ta'ala fi kitabih al-karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala alladina min kablikum La'allakum tattakum Al-aya Kawan akurat yang dirahmati Allah SWT Tak terasa bulan suci Ramadan telah tiba Pada bulan yang mulia ini Dalam keterangannya Allah SWT mengharamkan jasadnya Mengharamkan jasad bagi Para orang-orang yang bergembira Karena datangnya bulan Ramadan Maka antusiasme Para muslim di belahan dunia manapun Terhadap bulan suci Ramadan ini Sangatlah tinggi Namun Orang-orang Belum bisa tahu Bagaimana Bisa mengisi bulan Ramadan dengan baik Dan salah satu cara Yang paling benar Untuk bisa mengisi bulan Ramadan Yakni Dengan meneladankan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Karena Setiap tindak laku Beliau Bisa menjadi hikmah Dan pelajaran pada kita semua Baik perbuatan Secara ritual Personal Maupun secara Sosial Dapat kita laksanakan Untuk mengisi Bulan-bulan Ramadan Di antara Beberapa aktivitas Nabi Kami rekomendasikan Untuk mengisi Bulan Ramadan Aktivitas pertama Yang bisa kita lakukan adalah Menghindari Perkataan terselah Dan Perbuatan-perbuatan yang kecil Memang benar Puasa Puasa Merupakan Ibadah yang Diperuntukkan Kepada Allah SWT Dan dia pun Yang sendiri Akan membalasnya Namun Bila demikian Saat puasa kita Tak mampu Mengontrol Lidah kita Dan tak mampu Mengendalikan Perbuatan Dari perbuatan kerji Maka Lapar dan haus kita Capek dan jenuh kita Hanyalah kosong Jauh daripada panggang Maka Kawan-kawan akurat semua Marilah jaga Setiap apa yang kita Ucapkan Dari hal-hal yang tidak berfaedah Dan jagalah diri kita Dari melakukan hal-hal yang Tidak positif Kemudian Aktivitas yang kedua Yakni Menjaga Qiyamul Lail Beliau Nabi ini Sangat menjaga Ibadahnya Sepanjang hidupnya Tidak pernah absen Dari malam-malam Untuk bermunajat Kepada Allah SWT Namun Sepertimana Disabdakan beliau Bahwasannya Pada bulan Ramadan ini Sangatlah memiliki Keistimewaan yang lain Sehingga Pada bulan Ramadan ini Malam-malam Nabi Dipenuhi dengan Ibadah-ibadah yang Lebih maksimal lagi Kemudian Aktivitas ketiga Yang dapat kita lakukan adalah Menghadirkan Pertolongan Allah Pada diri kita Kita Memang mengetahui Bahwasannya Setiap Apa yang kita kerjakan Termasuk Bisa mengerjakan Ibadah puasa Itu semata-mata Hanya pertolongan Dari Allah SWT Bila kita Merasa Hal itu Adalah terjadi Dan diri kita sendiri Maka Itu sangatlah Salah Kita harus Menghadirkan Setiap apa yang Kita laksanakan Termasuk Ibadah puasa ini Kekuatan untuk Bisa melakukan Ibadah puasa ini Termasuk Pertolongan dari Allah SWT Kemudian Aktivitas Keempat Yang bisa kita Laksanakan adalah Dermawan Nabi Adalah Sedermawan Dermawannya orang Beliau Sangat Gemar Sekali Bersedekah Namun Di bulan Ramadan ini Sangatlah lain Karena Faidah puasa Yang mana Dilipat Gandakan Setiap melakukan Perbuatan Baik Maka Nabi Menganjurkan Untuk Dermawan Termasuk Sedekah Di bulan Ramadan Kedermawanan ini Dapat kita Manifestasikan Dalam Bentuk Berbagi Sebagaimana Telah kita Laksanakan Bersama Berbagi Takjil Menjelang Buka puasa Sebuah Adat yang Memanifestasikan Dari Sifat Kedermawanan Nabi Selain Memberikan Pangan Kepada Yang kurang Mampu Berbagi Takjen Juga Memupuk Diri kita Untuk bisa Soleh Secara Sosial Mungkin Demikian Hal-hal Yang bisa Kita Lakukan Di bulan Ramadan ini Mungkin 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 Masih Banyak Sekali Riwayat Yang Bisa Kita Teladankan Dari Aktivitas Aktivitas Nabi Namun Akibat Dari Keterberatasan Dari Kami Maka Kami Sampaikan Beberapa Hal Saja Yang Sekiranya Bisa Kita Laksanakan Pada Bulan Ramadan Demikian Apa Yang Telah Saya Sampaikan Ihdina Surat Al-Mustahin Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh